5 tim paling sering mengancam Gawang Arema dalam satu laga di Liga 1 2023-2024. Hingga pekan 23, Gawang Arema sudah kebobolan 40 gol. Dari 23 laga yang sudah dijalani, setidaknya ada 5 tim yang paling sering mengancam Gawang Arema dalam satu laga di Liga 1 2023-2024. Ada 6 tim yang sudah bertemu 2 kali dengan Arema hingga pekan 23 ini. Mereka adalah Dewa United, Persib Bandung, Persik Kediri, Bali United, Persis Solo, dan Barito Putra. Secara keseluruhan, dalam 23 pertandingan, Arema sudah menerima total 363 tembakan dari lawan-lawannya. Ada 139 tembakan di antaranya yang mengarah ke Gawang Arema dalam 2070 menit di lapangan. Bali United menjadi tim yang paling banyak mengancam Gawang Arema, saat menang 3-2 pada pekan 21 tanggal 4 Desember tahun 2023. Serdadu Tridatu melepaskan 25 tembakan, dan 13 di antaranya mengarah ke Gawang Arema yang dijaga Julian Swazer. Di antara 5 tim itu setidaknya ada 2 tim yang tak segan memberikan ancamannya saat bermain di kandang Arema. Kedua tim itu adalah Persis Solo dan Madura United. Inilah 5 tim paling sering mengancam Gawang Arema dalam 1 laga di Liga 1 2023-2024. Bali United VS Arema, 25 tembakan, 13 tembakan ke Gawang. Bayangkara FC VS Arema, 24 tembakan, 7 tembakan ke Gawang. Arema VS Persis Solo, 24 tembakan, 7 tembakan ke Gawang. Barito Putera VS Arema, 23 tembakan, 8 tembakan ke Gawang. Arema VS Madura United, 22 tembakan, 7 tembakan ke Gawang. Ke Gawang, 15 tembakan, 10 tembakan ke Gawang. Ke Gawang, 5 tembakan ke Gawang, 10 tembakan, 7 tembakan ke Gawang. Buat pelbagai pengubatan yang itu namanya, HIM. Buat pelbagai pengubatan! Buat pelbagai pengubatan! Buat pelbagai pengubatan! Terima kasih.